Hai guys, welcome back to my beauty review Dan kalian yang belum subscribe Please subscribe dan like video ini ya Sebelumnya, kalau kalian baru Aku itu Shayla Dan kali ini aku mau nge-review Luckman 9 to 5 Free event, ini itu Cushion terbarunya mereka Dan, taraaa Boxnya lucu banget, jadi Ini ada kayak Kertasnya gitu, ini itu Ada claim-claimnya, ada Velvet Matte Lightweight, high coverage SPF 30, dan ini mereka Yang aku suka, mereka ada Warnanya banyak, jadi buat kalian Yang kulitnya terang Yang kulitnya agak gelap, ini Bisa cocok ke kalian semua Dan ini packagingnya kayak Dibungkusin gitu Lucu banget, kayak kue Mari kita buka Jadi ini packagingnya Kayak ada Mirrornya gitu di luar Terus kacanya masih di Apa namanya Masih di seal gitu Terus ini puffnya Ih puffnya Alus banget Ini puffnya warna hitam dan Empuk banget Sama alus banget Dan pastinya Ada protection Seal-nya Aduh bunyinya enak banget Jadi warna-warnanya itu Mereka punya 6 warna Yang pertama Ini warna paling terangnya Ini ada Nude Fair Terus ada yang Light Sand Terus ada Nomor 3 Ini Medium Honey Ada Golden Natural Ada Honey Bronze Sama ini yang warna Paling gelapnya ada Softan Sekarang kita Swatch Semua Warna-warnanya Aku Overall suka banget Sama packagingnya Terus Ininya juga Apa Namanya Empuk banget Sama alus banget Terus Kita pastinya Remove ini dulu Kita coba Apakah dia Se Intense itu Wow Ini padahal Cuman kayak Baru ditekan dikit Disini Clean-nya dia Itu high coverage Sama Lightweight Kalau high coverage Emang high coverage Banget Tadi kita swatch Jadi ini warna pertamanya Yang Lightweight Eh Yang lightweight Yang nude fair Jadi ini Nah abis itu Kita ke nomor 2 Kita tap Tap Ini sih bener-bener Se-coverage Itu sih Soalnya aku baru Kayak teken aja Udah Cover banget Ini yang nomor 2-nya Abis itu Nomor 3 Ini yang medium honey Kayaknya ini Bakalan cocok Di aku Tap Tap Tas Swatch Yang ini sih Agak Lebih gelap Tapi Kalau aku liat mereka gak terlalu Sejauh itu warna-warnanya Dari nomor 1 Ke nomor 2 nya kayak Beda tipis aja Jadi Ini sih range nya Banyak sih menurut aku Biasa kalau cushion cuman 2 warna Atau enggak 3 warna lah paling Ini ada 6 warna Ini itu yang Nomor 4 golden natural Ini bakalan cocok deh aku Dan dia ngeoxidize nya juga cepet Jadi kalian gak butuh Misalnya kalau lagi di tokonya Terus kalian mau nyoba testernya Kalian gak usah tunggu lama Dia langsung warnanya turun Habis itu ini Nomor 5 Ini honey bronze Jadi rata-rata sebenarnya warnanya gak terlalu Sejauh itu ya Dari nomor 1 ke 2 2 ke 3 ke 4 aja gak terlalu jauh Disitu yang terakhir ini ada soft tan Mari kita coba Ini yang nomor terakhir Jadi ini yang nomor 1 Eh mana sih Ini nomor 1 2 3 3 4 5 6 Overall ini cushionnya gak cover banget Karena ini cushion foundation Biasanya cushion itu Cushion yang BB cushion gitu Jadi lebih gak cover Yang ini tuh Emang velvet matte sih Dia bener-bener kayak Enak banget Dan lightweight Lightweight itu Padahal kalau kalian lihat Ini coverage-nya bener-bener Cover banget Nah jadi sekarang Kita langsung aja nyobain di muka Pertama-tama Aku Mau pake si Ini Lakme 9 to 5 Naturalnya Ini itu aloe vera gelnya Mereka Dan aku suka sih Karena dia Moist banget Dan ada aloe veranya Wanginya juga enak banget Nah habis itu Kita langsung aja Kayaknya nyoba swatch dulu Di muka Karena aku gak tau Warna-warna yang mana Yang bakalan cocok di mukaku Aku coba dulu Ini yang nomor 2 Sampai ke leher Mari kita swatch Yang nomor 3 Kayaknya kalau aku gak dapet Nomor 2 Kayaknya nomor 3 juga cocok Kayaknya sih nomor 3 Lebih cocok Daripada nomor 2 Ini kalau kalian bisa lihat Ini yang nomor 2 Ini yang nomor 3 Kayaknya nomor 3 Lebih cocok Sekarang kita langsung aja Pake ini di muka aku Pertama-tama aku mau copot dulu Ini Si mirrornya Jadi sealnya mereka tuh Ngegampangin kalian juga Karena ada Kayak ini Kecil banget ini Buat kayak ngebantu Nyopot Aku gak tau namanya apa Cuman ini kayak ada plastik kecil Di depan Aku suka banget sih sama Spongenya ini Karena dia bener-bener selebut itu Ini kalian bisa lihat Hidung aku kan agak merah ya Karena lagi pilek Sebenernya aku alergi sih Alergi dikit Makanya sering pilek Ini Mari kita langsung tutup Dia se-cover itu Dan ringan banget Jadi kalian bisa Misalnya kalau kalian mau Yang natural-natural aja Kalian tap-tapnya Kayak cuman diginin Ngetap asal aja Jangan sampe ditekan banget Biar kalian bisa adjust Seberapa tebel sih Kalian mau Pakenya Dan overall ini Gampang sih Ngeblendnya Dan ini Biasanya Bikin Disini nih Aku kalau pakai Cushion yang Foundation gitu Disini biasa lebih Apa sih namanya Nge-crack Bukan nge-crack ya Apa sih Karena kering gitu Tipe mukaku Jadi Suka Bikin Apa sih Gak halus gitu loh Tapi sebelumnya Aku kena pakai ini Ini sih nge-moist banget Aku suka banget Dan aku Kayaknya bakalan bawa Itu kebalik Udah cukup kali ya Udah Kira-kira Segini aja Dia bener-bener Ini sih sebenernya Kalau kalian Gak pakai bedak Gak apa-apa kali ya Aku tuh kadang Kalau pakai cushion Meles pakai bedak Entah kenapa Tapi yang ini Cushionnya bener-bener Kayak hasilnya Kalian udah pakai bedak gitu Sehalus itu Jadi kalian Gak usah pakai bedak sih Harusnya Nah sekarang ini Bukan hanya Nge-review aja Tapi Aku bakal buat One Brand Tutorial Pakai produk-produknya Lakme Jadi ini Pensil alis Yang Tercinta aku Ini yang warna grey Ini yang warna brown Overall Awalnya aku Waktu itu aku beli yang brown Tapi sekarang Aku suka banget sama grey Karena ini waktu itu Aku dikirimin dari mereka Dan Aku nyobain yang warna grey Karena aku takut sih Sebenernya kalau warna grey Terlalu item Tapi yang ini Gak bener-bener sebagus itu Mari kita ngalis Sekarang kita bikin alis Jadi ini Pencil alisnya tuh yang marble Bener-bener Kalau kalian bisa lihat Ini tuh bener-bener Ada marble Dan waktu itu Dijualinnya tuh ada Dia sepaket Sama Rautannya gitu Nah jadi ini aku punya Tiga palet dari mereka Dan ini juga ada yang Versial adinnya Kalau yang galadin tuh Yang warna Waktu itu aku pernah bikin Review-nya kalau gak salah Yang biru-biru gitu Dan ini ada yang French look Rose Ini yang kayaknya Udah terkenal banget Sama ini ada Yang gold Warna ini tuh aku suka banget Karena dia kayak Earth Banget gitu Dia warnanya agak-agak Full tone Gak sih ya Ada warm tone-nya juga Eh gak ada yang ini warm tone Maaf guys Aku suka Brush ini Dari Eco tools Karena dia halus banget gitu Nah Sekarang aku mau bikin Yang agak-agak Gelap gitu Buat kalian Yang From night gitu-gitu Nah pertama-tama aku pake Brushnya Eco tools Ini tuh yang Angle crease Yang kayak gini Nah ini aku pake si Paletnya Lakme yang Illuminating Eyeshadow Palette Yang warna gold Ini aku Taruh aja Karena aku gak pernah pake Sponge dari situ Nah pertama-tama aku mau pake Base-nya Base-nya aku pake yang gini Yang gini Dia agak Kayak warna-warna Moka Gitu Nah habis itu Aku mulai Ambil yang gelap Ini Yang ini Aku campurin sama Yang warna tadi Biar gak terlalu gelap Jadi kalian tap aja Dua kali Habis itu tap-tap Banyak di Warna yang Moka ini Yang kayak Warna Moka Terus Diblend Karena ini Angled Aku mau bikin Agak Kayak Cat Eye Gitu Agak yang Lancip Ke belakang Oke Nah jadi Biasanya Kalau misalnya Ini kan Kurang Lancip Aku pake Tisu basah Terus Kalian Lipet Gini Biar Lurus Habis itu Aku Hapus Yang gak Lancip Biar Dia bikin Lancip Nah Habis itu Aku Tambahin lagi Biar kayak Gak ngeblok Di pinggir Terus Bawahnya Aku mau Pake Coklat lagi Yang ini Yang ini Terus Ditap-tap Yang banyak Habis itu Pake Yang Moka Terus Taruh aja Di bawah Mungkin Mungkin Kalian Beberapa Ada yang Nanya Sebenernya Harus Gasi Eyeshadow Di bawah Sebenernya Itu Preferenya Kalian Suka Atau Nggak Sebenernya Bebas Sih Karena Sebenernya Tapi Menurut aku Kalian Bisa Eh Kalian Harus Bikin Bawahnya Karena Kalau Nggak Bikin Bawahnya Itu Kayak Aneh Gitu Jadi Bawahnya Kayak Bolong Makanya Aku Sekarang Pake Di bawahnya Tapi Jangan Terlalu Banyak Karena Ini Kan Warna Gelap Ya Kalau Misalnya Terlalu Banyak Ntar Dikira Kalian Mata Panda Gitu Habis Itu Aku Mengambil Ini Dia Agak Warna Gold Gitu Ini Aku Pake Brush Eco Tools Juga Ini Yang Accent Shadow Jadi Dia Agak Kecil Gitu Brush Ambil Yang Warna Gold Terus Aku Taruh Di Depan Karena Biasanya Prom Night Itu Kan Namanya Prom Night Itu Pasti Malem Jadi Kalau Kalian Pake Eyeshadow Yang Kayak Cuman Gelap Gelap Doang Gitu Kan Pasti Nggak Kelihatan Jadi Kalian Harus Agak Nge Highlight Bagian Depan Kalian Biar Kayak Kelihatan Gitu Nah Kalau Perlu Kalian Pake Glitter Di Depan Gak Apa Terus Aku Mau Cari Kayak Shimmer Gitu Aku Ngambil Ini Aku Ngambil Warna Ini Jadi Ini Dari Yang Palette Royal Paris Ya Aku Ngambil Yang Warna Paling Terang Ini Tuh Dia Banyak Banget Apa Fall Out Gitu Terus Pake Pake Juga Di Bawah Nah Jadi Ini Aku Pake Eliner Yang Precision Liquid Liner Ini Dari Lakme Juga Dia Bentukkan Brush Kayak Gini Sebenernya Agak Gendut Gitu Agak Susah Buat Bikin Pertama Aku Bikin Belakangnya Dulu Sekarang Kita Lanjut Ke Bulu Mata Tema Aku Mau Jepit Dulu Bulu Mataku Nah Habis Dijepit Karena Aku Gak Punya Maskaranya Lakme Aku Biasanya Pake Si Black Lack Lash Primer Ini Dari Pixie London Ini Aku Suka Banget Tapi Ini Btw Gak Waterproof Jadi Biasanya Aku Pake Primer Dulu Ini Aku Suka Karena Dia Brushnya Kecil Kecil Gitu Tuh Jadi Gak Lebih Apa ya Gak Clumpy Gitu Abis itu Biasanya Aku Pake Si Maskara Yang Waterproof Kayak Maybelline Ini Aku Pake Maybelline Nah Kalo Udah Kering Sekarang Aku Pake Si Maskaranya Maybelline Yang The Hyper Curl Dia Aku Suka Karena Dia Lumayan Tebel Jadi Bikin Bulu Mataku Jadi Kelatan Ini Sebenernya Brushnya Gak Sebengkok Ini Cuman Aku Masukin Terus Dibengkok Jadi Biar Lebih Gampang Buat Ngebrush Ke Matanya Gitu Nah Sekarang Aku Mau Pake Bulu Mata Nah Ini Aku Mau Pake Bulu Matanya Dari Abstract Jadi Bulu Matanya Dia Ada Beberapa Ada Varian Jadi Ini Ada Yang Natural Terus Ada Yang Fashion Glamour Sama Photograph Ready Terus Kemarin Habis Ada Launching Gitu Ini Ada Photograph Ready Ada Empat Varian Yang Baru Pake Ini Pake Ini Jadi Ini Lebih Jarang Jarang Gitu Ini Fashion Glamour Yang F5 Bohemian Tuh Jadi Aku Mau tutorial Cara Pake Bulumata Ke Kalian Pake Pinkset Gini Sama Pake Tangan Jadi Buat Kalian Yang Gak Punya Pinkset Jadi Kalian Bisa Pake Tangan Jadi Pertama Kalian Pastiin Punya Bulumata Bulumatanya Kayak Gini Udah Di Ukur Jadi Kalian Harus Ukur Dulu Sebelum Kalian Pakai Misalnya Kalian Pakai Kayak Gini Terus Misalnya Yang Kelebihan Di Belakang Itu Kalian Potong Habis Itu Sekarang Kita Tempelin Lepnya Ke Bulumatanya Nah Kalian Kayak Digoyangin Dikit Aja Biar Agak Kering Nah Baru Kalian Tempel Sebenernya Kalau Kalian Berani Kalian Bisa Tempelin Di Bawah Di Bawah Bulumata Asli Kalian Dia Jatohnya Lebih Natural Lagi Nah Karena Ini Kalian Gak Punya Pinkset Ceritanya Kalian Pakai Brush Aja Kayak Dideket Deketin Gitu Pastiin Kalian Tempel Bulumata Kalian Itu Sedeket Mungkin Sama Bulumata Kalian Sekarang Kalian Sudah Lihatkan Bedanya Karena Bulumata Kayak Ngaruh Bapet Gitu Ke Mata Sekarang Mata Aku Jadi Lebih Bold Gitu Habis Itu Sekarang Kita Tutorial Pakai Pinkset Sebenernya Pinkset Itu Kadang Lebih Gampang Kadang Lebih Susah Nah Karena Ini Pinkset Agak Ngeliuk Gitu Jadi Ini Lebih Gampang Nah Kalian Bisa Pasang Lemnya Sambil Dipingsetin Gini Biar Tangan Kalian Dan Lebih Gampang Sih Ngeliat Ya Nah Pertama Kalian Jepit Di Di Tengah 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 Terus Kalian Pasang Ketengah Tengah Batak Kalian Habis Itu Baru Kalian Menarin Yang Bagian Belakang Baru Kalian Tentel Yang Bagian Depan Sama Sebenernya Kayak Pakai Apa Namanya Tangan Baru Kayak Kalian Apa Rekatin Gitu Baru Ini Kalian Jepit Sama Bulung Asli Kalian Biar Lebih Tentel Jadi Kayak Gini Nah Sekarang Kita Langsung Aja Ke Complexion Pertama Oh Ya Kalau Kalian Misalnya Mukanya Berginyak Banget Ini Kan Aku Gak Pake Bedak Kalian Bisa Pake Bedak Dulu Ini Aku Punya Lakme Absolute Reinvent Ini White Intense Menurut Aku Juga Bagus Ini Tuh Kayak Gini Nah Pertama Tama Kalian Bisa Pake Bronzer Tapi Aku Sebenernya Gak Terlalu Suka Pake Bronzer Ini Aku Pake Bronzer Dari Lakme Sun Kissed Bronze Karena Kayak Agak Terlalu Coklat Orange Gitu Tapi Kalau Kalian Mau Gak Papah Sekarang Aku Tutorial Pake Bronze Nah Jadi Pertama Karena Ini Bronze Agak Terlalu Orange Gitu Jadi Pakainya Sedikit Aja Sebenernya Bronze Biar Agak Muka Kalian Lebih Berdimensi Aja Sih Aku Pake Yang Agak Lebih Gelap Ini Terus Kalian Tap Gini Biar Gak Tau Banyak Fall Out Pertama Kalian Bikin Di Garis Dari Kuping Sampai Ke bawah Alis Di bawah Ujung Mata Kalian Kayak Gini Sebelahnya Juga Terus Di bagian Ujung Rambut Juga Nah Aku Pake Sedikit Aja Ini Udah Kaya Orange Banget Kalo Gak Di Kamera Ya Bentar Ini Kalo Di Kamera Kayaknya Gak Terlalu Orange Banget Cuman Kalo Di Aslinya Itu Orange Banget Jadi Pakainya Sedikit Aja Terus Pake Yang Angle Brush Tadi Kalian Pake Buat Updeal Product Ini Kalian Blend Nah Habis Itu Baru Aku Pake Contour Seharusnya Pake Contour Dulu Baru Pake Bronzer Cuman Aku Biar Gak Terlalu Orange Sekarang Aku Pake Contour Ini Dari Minuet Palette Dari Yang Warna Zoe Sebenernya Ini Gak One Brand Tutorial Banget Ya Pake Sedikit Aja Nah Jadi Kayak Gini Kalian Bisa Liat Kan Satu Kasih Nah Kalian Bener Bener Harus Nge Blend Banget Karena Kalau Nge Blok Kayak Jadi Aneh Kalau Ngeblok Kayak Ngegaris Gitu Kalian Liat Dari Samping Itu Aneh Banget Dan Habis Itu Kita Langsung Ke Blush On Aku Punya Blush On Gak Ya Aku Gak Punya Blush On Dari Lakme Aku Ada Highlighter Jadi Highlighternya Pake Ini Blush On Aku Pake Jadi Kalau Misalnya Kalian Suka Bronzer Aku Saranin Kalian Beli Moonlight Highlighter Karena Ini Ada Bronzernya Ada Si Highlighternya Sekarang Kita Pake Blush On Dulu Aku Pake Blush On Dari SK Jadi Kayak Gini Pake Gini Hampir Sama Kayak Lakme Yang Re-Invent Terus Aku Pake Brush Yang I Go Brush Gini Terus Kita Biasanya Dari Depan Baru Aku Tarik Ke Atas Atau Kadang Dari Atas Juga Jadi Kayak Gini Ke Atas Ke Bawah Terus Baru Ditarik Ke Atas Terus Abis Abis Itu Biar Kayak Semuanya Ngeblend Aku Pake Brush Yang Powder Semua Dikenain Ini Gak Ada Produk Apa-apa Brush Bersih Aja Terus Diblend Gitu Biar Gak Terlalu Medok Nah Kadang Pasti Kalian Perjalanan Dari Rumah Ke Tempat Form Night Itu Kan Pasti Agak Lama Jadi Ini Agak Merah Dikit Agak Lebih Merah Dari Ini Gak Apa-apa Karena Pasti Dia Agak Ngilang Kalo Pas Sudah Nyampe Nah Abis Itu Aku Mau Pake Lipstick Dan Lipstick Yang Lagi Aku Suka Dari Lakme Ini Si Minimate Lip Crayon Ini Kecil-kecil Banget Jadi Kalo Misalnya Prom Night Itu Pasti Tasnya Kecil Jadi Aku Saranin Kalian Beli Ini Karena Lucu Banget Kecil-kecil Gitu Dan Gampang Banget Buat Dibawa-bawa Dan Warnanya Itu Intense Sekarang Aku Mau Pake Yang Aku Pake Yang Ini Jadi Ini Mini Made Lip Crayon Yang Warna Peachy Oh ya Aku Bakalan Swatch Dulu Ke Kalian Jadi Aku Keluarin Semuanya Dan Swatch Ke Kalian Liat Tuh Packagingnya Tuh Agak Glossy Tapi Agak Made Tapi Gak Gloss Eh Agak Made Tapi Gak Matte Banget Jadi Agak Gloss Bikit Tuh Tuh Banget Dan Pastinya Kecil-kecil Jadi Kalian Gampang Banget Buat Bawa Kemana-mana Tuh Tara Jadi Ini Warna Pertama Yang Mau V Dia Bentukannya Kayak Gini Ini Udah Lumayan Sering Aku Pake Jadi Mau V Habis Itu Ada Peachy Yang aku Mau Pake Dia Agak Orange Gitu Kalo Yang Mau V Kayak Agak Pink Tapi Gak Seping Gitu Agak Coklat Gitu Terus Ini Warna Fairy Tuh Yang Apa Sebelumnya Peachy Sama Fairy Itu Agak Mirip Gitu Terus Ini Ada Taffy Taffy Kayaknya Mirip Yang Atas Jadi Aku Taruh Sini Aja Biar Kalian Bisa Kembali Gitu Dia Agak Lebih Gep Pink Sekarang Aku Mau Pake Si Peachy Aku Bakalan Campurin Dua Warna Jadi Aku Mau Pake Si Peachy Sama Taffy Pertama Aku Pake Yang Mana Aku Pake Peachy Dulu Taruh Di Seluruh Bibir Terus Habis itu Pake Si Taffy Di Lagian Dalam Tarah Jadi Ini udah Selesai Oh iya Aku Belum Pake Contour Hidung Sebelum Itu Semua Wajib Contour Hidung Jadi Aku Pake Yang Dari Mini White Pake Yang Zoo Terus Ditiup Gitu Biar Gak Terlalu Tebel Terus Tinggal Contour Hidung Jadi Kalo Misalnya Kalian Contour Hidung Pastiin Kalian Gambarnya Itu Bener Bener Lurus Karena Kalo Gak Lurus Hidung Kalian Jadi Kayak Bekong Gitu Sudah Terus Dihalusin Pake Jadi Jadi Clear Aja Nah Jadi Aku Udah Contour Hidung Terus Kalian Tidak Pake Highlighter Ini Aku Pake Yang Dari Lakme Nah Pake Aja Kayak Gini Terus Kalian Taro Di Highlighting Point Kayak Disini Wow Dia Putih banget Jadi Highlighternya Dia Agak Berwarna Gitu Ya Kayak Kalian Harus Pake Tipis Tipis Tapi Highlight Belet Sih Kalian Bisa Lihat Wah Jadi Overall Aku Udah Selesai Dan Segini Aja Dan Kalau Prom Night Itu Pasti Sampai Malam Jadi Aku Saranin Kalian Kalian Pake Setting Spray Atau Kalian Pake Max Fix Plus Ini Bagus Juga Jadi Yang Berlalu Aku Selamakan Sama Cushion Ini Dan Ini Packaging Agak Tebal Di Bagian Tingginya Ini Dan Agak Lebih Kecil Gak Sih Dari Cushion Biasanya Aku Gak Tau Ya Atau Karena Dia Lebih Tebal Jadi Kelihatan Lebih Kecil Nah Aku Juga Suka Sama Kacanya Karena Ini Tipe Kaca Yang Bener Bener Kalian Bisa Kaca Terus Buat Puff Aku Suka Banget Karena Dia Empuk Empuk Banget Terus Cushion Aku Suka Si Isinya Si Foundation Aku Suka Karena Dia Bener Bener Semat Itu Dan Ini Aku Bener Kaya Lama Mungkin Gak Jadar Kalo Kalian Lagi Makeup An Karena Ini Bener Bener Seringan Itu Dan Dia Nempel Gitu Sama Apa Makeup Ya Terus Dia Ada SPF 30 Ya Juga Jadi Kalian Bisa Eh Jadi Kalian Gak Usah Pake Sidescreen Lagi Karena Udah Tinggal Pake Ini Aja Jadi Udah Segitu Aja Review Aku Hari Ini And Thank you So Much For Mucing Subscribe Jangan Lupa Share Ket Teman Kalian Bye Bye